Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pencari bekal akhirat Kali ini kita akan membahas keutamaan seorang dalam memberikan nafkah yang halal kepada ahli keluarganya Sebelum kita melanjutkan videonya Kami memohon kesediaan sahabat sekalian untuk mendukung channel ini Dengan memberikan like, subscribe, serta share Agar kita bisa berbagi manfaat kepada sesama Jazakumullah Sahabat pencari bekal akhirat Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Banyak terdapat perintah dan anjuran Untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarga Di antaranya dalam firman Allah SWT Quran Surah At-Tolak ayat 7 Allah SWT berfirman Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah Menurut kemampuannya Sehingga tidak sampai berlebih-lebihan ataupun pelit Namun cukup dan proporsional dalam memberikan nafkah Begitu pula banyak hadis Nabi SAW Yang menganjurkan manusia untuk memberikan nafkah Dan dengan nafkah itu ia mendapatkan pahala Bahkan nafkah tersebut lebih didahulukan atas seluruh bentuk sedekah Berikut ini adalah beberapa keutamaan dalam memberikan nafkah 1. Merupakan kewajiban Mencari nafkah yang halal merupakan suatu kewajiban bagi seorang Muslim Sehingga berdosa apabila seorang Muslim tidak melaksanakannya Sabda Rasulullah SAW Mencari nafkah yang halal adalah wajib atas setiap Muslim Hadith Riwayat Ad-Dailam 2. Memiliki pahala yang sangat besar Seorang lelaki yang mencari nafkah yang halal Mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar dari Allah SWT Bahkan termasuk sedekah yang paling utama Sabda Rasulullah SAW Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak Satu dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk ahli keluargamu Maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu Hadith Riwayat Muslim 3. Mendapatkan pahala jihad Sahabat pencari bekal akhirat Mencari nafkah yang halal juga akan mendatangkan pahala berjihad visabilillah Hal ini berdasarkan hadith Nabi SAW Tolabul halal jihad Mencari nafkah yang halal adalah jihad 4. Merupakan sedekah yang paling baik Mencari nafkah yang halal untuk ahli keluarga adalah bentuk sedekah yang paling baik Di dalam musnad Imam Abi Ya'la Rasulullah SAW bersabda Dikatakan kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Sedekah apakah yang paling baik Beliau menjawab Pemberian kepada orang yang membutuhkan Mulailah dari keluarga terdekatmu 5. Diampuni dosa-dosanya Imam Ibnu Asakir Meriwayatkan dari Anas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang meninggal dunia Dalam mencari nafkah yang halal Maka ia meninggal dunia dalam keadaan diampuni dosa-dosanya Sahabat mencari bekal akhirat Masya Allah Begitu besarnya pahala yang diraih oleh seorang muslim Yang berjuang untuk memberikan nafkah yang halal kepada ahli keluarganya Sehingga disebutkan Bahwa ia akan mendapatkan pahala jihad Namun di sisi lain Jika seorang muslim menyanyiakan kewajibannya Untuk mencari nafkah kepada ahli keluarganya Maka ada ancaman dari Rasulullah SAW Dan beliau bersabda Kafa'abil mar'i idhman ayyudai aman yafud Cukuplah dosa bagi seorang yang menyanyiakan Orang yang seharusnya dia beri makan Hadith riwayat Al-Hakim Semoga bermanfaat Dan menjadikan kita selaku orang-orang yang senantiasa Berusaha mencari nafkah yang halal Wallahul muafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh